Intro Pembangunan gudang baru di depan Markosat Berimob mengibatkan banjir pekan lalu yang merendam pergudangan semen dan distribusi makanan dan minuman serta perkebunan salah satu warga dikarenakan menutup aliran anak sungai akibat penimbunan yang dilakukan gudang tersebut. Atas pengaduan masyarakat dan pemilik gudang yang terkena dampak banjir Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi kegiatan pembangunan di gudang tersebut Namun pemilik perusahaan pada saat peninjauan tidak berada di tempat Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengatakan gudang ekspedisi yang akan dibangun baru mengurus surat perizinan dan belum diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga akan mengundang kedua belah pihak baik dari pihak ekspedisi dan pihak yang terkena dapat banjir untuk ditindak kelanjuti Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga menghimbau untuk para pengusaha yang ingin membangun gudang baik gudang kapasitas besar maupun kecil harus mendapat izin dan dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi gudang untuk mengetahui prosedur-prosedur pembangunan menurut undang-undang yang berlaku baik dari pusat maupun kota kita setelah kemarin ada pengaduan yang masuk ke lingkungan hidup maka hari ini kita melakukan verifikasi ke lapangan kita akan melihat kegiatan yang dilaksanakan di depan asrama berimok ya disitu dari konfirmasi kita dengan petugas itu akan dilaksanakan tempat ekspedisi ekspedisi mungkin pol kendaraan milik Bapak Bendy memang disitu kita lihat melakukan suatu penimbunan rawa yang di belakang kemungkinan itu sebagai penyebab dan pada kesempatan ini kita juga melaksanakan verifikasi kepada kegiatan usaha yang menderita menderita akibat dari banjir beberapa waktu yang lalu ini ada sekitar tiga kegiatan usaha satu untuk gudang makanan ya gudang makanan, gudang semen dan di belakang ada gudang reparasi gas untuk selanjutnya barangkali mungkin kegiatan ini mungkin mendekati lebaran kami akan undang ke dua belah pihak baik yang merasa dirugikan maupun yang merasa pemilih usaha untuk kita selesaikan dari konfirmasi dengan petugas dari pemilik kegiatan usaha mereka baru melaksanakan pengurusan izin jadi untuk sampai saat ini berarti izin belum diterbitkan karena kita belum ketemu dari pemilik usaha mungkin habis lebaran akan kita selesaikan kegiatan kasus ini untuk ditindaklanjuti berapa besar kerugian dan apa yang harus dilakukan oleh kegiatan usaha baik pengurusan perizinan maupun penggantian dari kerugian yang dirita oleh kegiatan usaha yang berada di sekitar lokasi pembangunan apa nih rencana ekspedisi ekspedisi dari kendaraan-kendaraan angkutan mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit aja bang biasanya gimana bang kalau ada orang membangun pergudangan atau pagar dengan agak ada situasi rawa seperti itu mereka harus melakukan seperti apa aku mau buat porong dulu atau langsung kalau mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan kegiatan usaha itu harus mendapat izin dari kami sendiri dari lingkungan hidup biasanya itu mengeluarkan izin lingkungan beserta dokumen lingkungan untuk kegiatan usaha itu ada tahapannya kalau untuk kegiatan usaha besar itu ada kalau yang menengah itu ada UKLPL dan yang bawah ada SPPL nah di dalam dokumen itulah kita temukan nanti petunjuk bagaimana mereka harus mengelola lingkungan kalau itu rawa berarti mereka harus bikin saluran air terlebih dulu kalau memang ada bagian-bagian yang boleh ditimbun dan itu pun dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu peraturan daerah kalau yang ini mengatakan kita tujuh di panggungan sejauh ini belum sejauh ini belum dan kita konfirmasi itulah katanya izinnya baru diurus nah makanya kita tidak bisa memberikan masukan kepada mereka sebelum melaksanakan kegiatan usaha jadi wajar saja kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa menentak banjir karena mereka belum ada memiliki perizinan dari peminta kota masalah itu bisa saya jelaskan sedikit disini mungkin kelengkapannya belum lengkap tapi dapat saya jelaskan bahwa yang membangun disitu sampai dengan hari ini tidak ada melapor kepada saya selaku aparat setempat ataupun ketua RT 26 Kelurahan Kenalasan Bawah sehingga menurut aporan yang saya dapat secara lisan dari warga yang mana perusahaan tersebut telah membuat anulokasi pekerjaan itu nampaknya menimbun alur-alur riliran sungai yang ada terdapat di wilayah kerja mereka oleh sebab itu imbas daripada pekerjaan mereka itu membuat perusahaan yang disebelahnya kebanjiran dan mengalami kerugian yang cukup besar mungkin bisa ditanyakan kepada adik-adik yang datang hari ini kepada saya dapat saya jelaskan juga karena kewenangan saya itu hanya menerima laporan saya tidak mendetik sampai kemana saya harus menanyakan harus apa yang penting orang pendatang kan harus lapor bukan yang datang yang penduduk tempatan yang harus melapor yang harus melapor itu yang datang sampai hari ini tidak ada laporan sama sekali tidak ada melapor bahwa dia kembangun perusahaan di situ jadi untuk sekali lagi saya tandaskan kepada yang berkepentingan dalam hal ini kemungkinan akan terjadi tuntutan di belakang hari itu dapat saya jelaskan bahwa yang yang mana perusahaan yang dimaksud tidak ada sekali lagi tidak ada melapor atas dibangunnya usaha sampai-sampai menimbun menimbun aliran air yang ada di belakang lokasi pekerjaan mereka sehingga menimbulkan banjir di perusahaan yang lain itu berarti dalam kata lain masalah berkas-berkas perizinan dengan Ketua RT memang belum ada diserahkan tidak ada tidak ada sama sekali berkas amdal ataupun yang lain-lain tidak ada sebab setahu saya setiap ada pengusaha yang akan membangun usahanya itu harus melaporkan dan menyelesaikan administrasi yang diperlukan untuk pembangunan daripada perusahaan itu bergerak di bidang apa yaitu apa imbasnya apa limbahnya itu semua harus ada persetujuan ataupun persetujuan lingkungan sampai hari ini tidak ada sama sekali saya sendiri tidak tahu perusahaan apa namanya ini ini kan perusahaan yang salah satu budang yang akan dibangun ini sudah menimbulkan dampak ke masyarakat disini betul jadi harapan Bapak untuk kedepannya itu seperti apa harapan saya tolonglah kepada pengusaha-pengusaha yang ingin membangun usahanya itu sedikit banyak itu hargailah kami selaku aparat setempat untuk menerima laporan akan dibangun perusahaan disini 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 dengan usahanya ini ini tolonglah diperhatikan hal-hal yang memang sepele kami ini apalah aparat yang paling rendah tapi setidak-tidaknya kalau sudah terjadi hal yang begini larinya ke kami juga jadi sekali lagi pengusaha-pengusaha yang ingin bangun itu tolonglah tolong sekali lagi minta tolong janganlah diabaikan lapor kepada aparat setempat yang dalam hal ini Ketua RT 26 Keluaran Kenana Sambawa dari Jambi Nurani Unasari Tri Brata TV Salam Tri Brata Selamat menikmati